Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini sebenarnya momen yang paling seru nih. Seru ngapain ini? Seru nih, udah ada sesuatu soalnya di meja. Jadi udah gak kosong ya kan? Iya, iya. Jadi di sesi ini kita akan spicy talk. Oke. Yang artinya nanti aku akan memberikan pertanyaan. Tapi sebelum dijawab harus makan dulu nih makanan yang sudah disediakan oleh tim ya. Bukan oleh aku. Jadi kalau mau marah, marah sama timnya. Rose timnya jangan aku takut. Spicy talk makan pedas gitu sambil ngobrol. Iya aku gak tau sih pedas enggak. Kita coba aja. Saya kira spicy talk tuh kritik-kritik pemerintah gitu. Waduh, jangan saya angkat tangan takut. Saya kira habis makan ngapain bangun formula E? Takut. Tapi ini makan pedas terus ngobrol. Ngobrol, oke. Ngobrol, dan seru-seru kalau pertanyaannya nih. Pertanyaan mudah. Pertanyaan mudah ya? Pertanyaan mudah. Boleh. Langsung aja kita mulai kali ya. Iya. Pertanyaan pertama nih. Pilih jadi YouTuber atau komik? Makan dulu. Oh makan dulu ya? Oke. Makan dulu ya. Makan dulu satu. Makan ya. Kayaknya enak tuh. Oke. Pertanyaannya. Pilih jadi YouTuber atau komika? Bro, pedas bro. Gimana tuh? Komika. Komika, kenapa tuh? Karena memang itu adalah root saya dari dulu. Dan biasanya dari komika kita bisa lebih menyampaikan keresahan gitu. Keresahan ya? Betul. Tapi pengen jadi YouTuber juga gak? Iya, pengen jadi YouTuber tuh adalah lompatan setelah jadi komika baru jadi YouTuber gitu. Oh gitu ya? Tapi kalau lebih memilih komika. Jangan nangis Kak. Cuman saya terharu. Tengah pilihannya ya? Iya. Saya terakhir nangis pas Coki ditangkep nih. Jadi gitu? Iya. Sekarang Anda, saya mau nanya. Takut. Makan dulu. Mencari yang kecil deh. Iya. Ini gak ada yang kecil lagi? Gak ada, udah itu. Oke. Gak ada dulu nih ya. Oke pertanyaannya. Anda happy gak di JKT48? Aduh. Happy. Happy ya? Tidak ada penyesalan? Kenapa harus nyesalan ya? Oh tidak ada ya? Gak ada. Kan sudah di jalan nih. Mantap. Di sana jadi punya teman baru. Oke. Punya ilmu baru. Di sana asik banget. Jawaban yang aman. Meskipun cuma dua tahunan lah. Dua tahunan ya? Tapi kayak asik banget. Oke. 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 Udah. Saya dulu ya? Iya boleh, boleh. Apain? Sudah bapak-bapak makan pedas ya kan? Makan dulu berarti ya? Silahkan, silahkan, silahkan. Oke. Jika bapak dikurung 24 jam di ruangan AC bersuhu 16 derajat celsius tanpa selimut, jaket, ataupun sarung. Iya. Atau gak boleh. Eh salah. Oke, gak apa-apa. Satu? Udah. Pilih mana? Ya. Dikurung 24 jam di ruangan AC bersuhu 16 derajat celsius tanpa selimut, tanpa jaket, tanpa sarung. Iya. Atau gak boleh main game apapun selama sebulan? Uh. Lebih baik gak main game dong. Kenapa gitu? Keburu meninggal kalau kita gak pakai selimut. Karena saya gak tahan dingin. Kalau nahan main game masih bisa lah. Oke. Tapi kalau nahan dingin gak bisa. Oke. Jadi gak apa-apa gak main game. Gak apa-apa gak main game. Katanya agama bapak ini kan PSP dan juga Xbox ini bagaimana nih? Siapa bilang agama saya adalah Dota 2 dong. Oh Dota 2 berarti. Ayo ada makan jangan cekeng esan doang. Kok saya juga lagi? Aduh gede-gede semua lagi. Kecil. Sudah? Sudah siap? Ini saya tidak dipersiapkan ya. Oke sudah siap? Sudah. Member JKT yang paling dibenci? Gak ada. Gak bisa ya mungkin gak ada. Gak mungkin. Gak ada. Pasti ada. Gak ada benar gak ada. Yang paling ah disebelin adalah gak senang. Gak ada. Ayo dong jawab. Ayo jawab. Benar-benar gak ada. Tidak mungkin. Kok cuma bentar aku disitu. Keluarkan kebencianmu. Anyway beneran gak ada gak? Gak ada. Tapi yang ini kok ini sih gak asik. Karena disana aku arsos anyway. Jadi rumah saya itu. Berarti andeng paling dibenci. Karena rumah saya jauh banget. Dulu rumah saya di Tiga Raksa Pak. Apa itu Tiga Raksa? Di deket serang. Masih Indonesia tapi. Jadi bolak-bolak jadi kalau habis perform itu gak sempet nongkrong-nongkrong. Jadi gak tau nih apa aja gosip-gosip semua ketinggalan. Ansos bukan karena sifat tapi karena jarak ya memang ya. Karena jarak. Karena harus sekolah kan. Sekolah saya dulu ketat sekali Pak. Kepala sekolah suster. Apa? Muhammadiyah apa? Udah. Serada, serada. Oh serada. Santo, santo, santo. Apa yang aku lupa deh. Oke lanjut. Oke. Soalnya masih pedes biar cepat deh. Oke. Kalau. Makan dulu dong. Udah, udah. Udah yakin. Oke. Bercepat. Oke. Kalau bisa nyoba untuk jadi aku menjadi. Jika aku menjadi. Pengen nyoba jadi apa dan kayak gimana? Saya kalau bisa menjadi sesuatu. Iya. Saya pengen jadi anggota DPR. Karena saya mau tau saya ngantuk apa enggak di dalam ruang sidang. Oh gitu ya. Itu doang. Oke. Pengen tau ngantuk apa enggak. Udah. Udah itu doang. Baik. Sangat simple ya. Luar biasa. Anda sekarang. Yuk. Eh, tapi kan gak gini konsepnya tadi. Nah ada baru saya di Whatsapp nih. Oke. 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 Aman. Ayo. Wota. Norak apa enggak wota? Enggak. Sopan apa enggak wota ke Anda? Anda merasa terganggu. Pada saya selama saya hidup sopan. Sopan. Karena meskipun saya tau itu wota nih. Ada dekat saya. Dia cuma lihat dari jauh. Enggak nyapa enggak apa. Tapi ngeliatin dari jauh. Oke. Jadi enggak norak ya? Enggak. Aman ya? Oke. Apa? Langsung pertanyaan selanjutnya. Lebih kerenan lo atau mikroboy? Waduh susah juga. Kayaknya mikroboy deh. Karena mikroboy secara game ya. Oke. Terima kasih ya. Buat teman-teman ya. Susu itu tidak membantu. Kata siapa? Minum susu. Susunya yang pedas. Lebih keren mikroboy. Lebih keren mikroboy. Oke. Sekarang saya nanya. Nanya keada. Enggak gini kok pak. Konsepnya enggak gini. Bapak-bapak barusan di Whatsapp ya oke. Wotah. Bau matahari apa enggak? Dikit. Dikit. Saya juga bau matahari. Jujur. Kalau lagi kumpul handshake-handshake bau matahari apa enggak? Takut itu. Parah. Saya juga bau kan. Wotah. Tanya itu yang matahari sebenarnya. Ada yang bau matahari. Ya kan sama di hidup Indonesia kan kena matahari. Oh iya. Yaudah. Silahkan anda. Oke. Anda semua. Karakter game Free Fire favorit. Bapak apa dan kenapa? Free Fire favorit? Wuh. Ayo loh. Halo, halo. Kenapa? Karena sering disebut. Karena sering disebut. Saya tahunya itu. Oke. Lanjut. Pilih Free Fire atau Dota 2? Ya jelas Free Fire lah. Apa itu Dota 2? Game ribet. Susah ya. Game kok pakai PC. Pakai HP dong. Free Fire is the best. Indonesia negaraku. Free Fire game ku. Oke. Selanjutnya nih. Ini juga sulit pertanyaannya. Free Fire atau PUBG Mobile? Terdekat sih saya ada kerja sama PUBG sih kayaknya. Free Fire. Free Fire. Free Fire. Terbaik. Terbaik. Free Fire tetap terbaik. Mantap. Mantap. Ini menuntut Bapak untuk berpikir. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah. Tolong nih. Tolong banget kasih punchline dark joke buat GGW. Apaan punchline dark joke? Bebas. Aduh. Bro. Tidak bisa berpikir ya Pak. Jadi. Pernas. Jadi dark jokes itu. Apa namanya? Gelap. Bukan gelap. Memang gak sebisa spontan. Sespontan itu. Begitu. Tapi ya kalau memang Anda maksa. Ya kan? Maksa kebetulan. Kenapa orang Parkinson tidak bisa main Mobile Legends? Tidak tahu. Tidak tahu kenapa. Karena nanti kepencet. Tidak tahu. Terus begitu. Tidak tahu Parkinson tidak? Tidak. Tidak nyampe. Parkinson itu orang yang tangannya begini. Kemeteran. Iya. Bukan kemeteran. Sutruk ringan. Pencet-pencet-pencet begitu. Gamer ya? Iya begitulah. Oke. Lanjutnya masih ada Pak. Iya. Roasting para gamers. Oke. Sekarang. Maksa nih. Apa? Roasting para gamers. Roasting para gamers? Indonesia. Iya, iya. Saya sebenarnya gak ada masalah sih sama gamers-gamers di Indonesia ya. Iya baik-baik aja ya. Tapi kalau windah, penonton windah basudara itu berpengaruh kepada tingkat pendidikan. Baik. Kalau yang nonton windah basudara tinggi berarti banyak anak kecil yang tidak belajar. Kalau dulu kita main game, anak kecil main game ngumpat-ngumpat ditanya mau jadi apa kamu? Gak bisa jawab. Sekarang main game ngata-ngatain kotar, ngomong sebarangan ditanya mau jadi apa kamu? Reza Arab. Iya. Iya kan? Cakep. Cakep. Sudah bro, tidak ada bro. Tidak ada roastingan. Nanti saya dikira masalah nih ya. Takut ya. Tidak ada. Oke. Tidak. Terakhir. Terakhir. Kasih kesan Bapak. Tentang GGW Pod. Tapi pakai bahasa Madura. Oke. Jadi menurut kau lah GGW Pod. Neka podcast yang sangatlah oke. Soal game. Soal game. Soal game. Semoga GGW Pod. Neka. Maka lancang omor dan sukses terus. Terakhir buat Anda. Eh, eh. Tidak gini Pak. Oke. Woleh, woleh, woleh. Sudah. Aduh. Tidak bisa mikir Pak saya. Terus banget. Menurut Anda sistem JKT48 itu kejam apa tidak pada WOTA? Menurut Anda sistem JKT48 itu bagus apa tidak kepada WOTA? Apakah dia membuat WOTA jadi mau melakukan apa saja, mengeluarkan. Gini saja deh. Menurut Anda sistem JKT48 kapitalis apa tidak? Mendingan bagus atau tidak ya? Jangan. Kapitalis atau tidak? Saya tidak mau. Kapitalis apa tidak? Tidak berani Pak saya jawab, serius. Angkat tangan. Tapi sebenarnya saya cukup salut dengan sistem dari JKT48 manajemen untuk mempersatukan idol dengan fansnya. Oke. Jadi saya salut bisa ada event-event yang mempertemukan kita. Jadi kayak semua tuh sistematis, rapih. Mantap. Sistematis, rapih dan kapitalis. Bukan saya ngomong. Tunggu saya mau nanya satu lagi. Ada lagi. Satu. Ya. Ganti ada yang bisa mau nanya saya tadi. Siapa Homika yang paling bapak benci? Komika yang paling saya benci. Jujur saat ini. Coki Bardede. Orang bangsat adalah Coki Bardede. Jujur kalau itu. Oke. Jujur. Ternyata ada tambahan Pak dari tim. Ya. Oke. Jika disuruh memilih satu. Pilih Darskin, Dustin atau Neckman. Pilih satu. Ada pilihan yang lebih bisa wajar gak? Ada manusia normal gak? Karena saya memilih Neckman aja. Oke. Dustin capek ngomong sama dia. Ya. Oke terakhir. Ya. Tapi boleh tolong. Anda terakhir terlihat tadi bro. Kelas banget. Boleh tolong Pak diangkat dikit tidak terlihat. Pilih. Benar ya Pak. Pilih Neckman atau itu saya cari bisa baca. Siapa? Gak ada udah. Oke ada. Jika disuruh memilih pilih Neckman atau Coki. Neckman atau Coki. Iya. Jujur saya lebih memilih Neckman. Kenapa? Karena lebih bisa diatur. Baik. Dan saya rasa Neckman tidak mau pakai narkoba. Oke. Udah? Udah. Udah. Baiklah. Oh ternyata ada satu lagi. Ada lagi. Oke. Jangan. Sebenarnya saya gak ngeti tapi. Jangan. Anda minoritas. Kenapa? Kenapa? Jangan bawa-bawa itu. Kenapa? Kenapa? Tidak menjawab bertanya tidak tahu artinya. Apa? Jadi itu pertanyaan. Jangan. Artinya apa? Lebih baik jangan. Jangan. Oke? Oke. Oke. Soalnya monas luas loh. Anda mau. Mending kita skip. Oke. Oke. Demi keamanan. Yoi. Masyarakat semuanya. Baiklah. Oke. Terima kasih banget Bapak Tretan Muslim sudah mau spicy talk bersama saya. Sama-sama Sindri. Meskipun konsepnya sedikit berubah ya. Iya. Seharusnya tidak dimakan dan tidak ditanya. Oke. Untuk menutup GGW pot hari ini coba dong sampaikan quote of the day dari Bapak Tretan Muslim. Quote saya, quote saya. Paling saran saya buat para penonton gamers terutama ya. Untuk tim-tim Indonesia itu harus selalu kita dukung gitu. Jangan cuma pas menangnya doang kita dukung. Saya ini kalau sering nge-posting pakai baju boom karena boom dari tim Indonesia. Dan terutama di scene dota. Mungkin di scene-scene lain juga ada. Kalau kalah tuh katanya dibully, disalah-salahin. Maksud saya Anda yang ngata-ngatain ini juga paling main dotanya di warnet gitu maksud saya. Orang-orang ini berangkat mewakili negara ini ya ayolah kita support. Jangan pas menang doang kita support. Pas kalah juga jangan lupa kita support. Begitu. Baik. Keren banget. Baiklah Warriors. Sekian gue gue pot hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk antretan Muslim sudah mau ngobrol-ngobrol. Dan aku juga mendoakan yang terbaik apapun jalannya kakak pilih. Entah itu mau jadi gamer atau mau jadi caster atau mau ngembat semuanya. Aku doakan yang terbaik. Semoga kita bisa ketemu di event selanjutnya ya. Amin, terima kasih. And see you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Good game, well bought.